hai eh kalau ntar saya kayaknya belum oke oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat mutok selamat datang di stiksa mutok perkenalkan saya diva kami adalah host baru untuk episode stiksa mutok pada kali ini aku ada scroll-scroll tiktokan lagi ramai ngebahas tentang isu stunting kita kata nggak sih stunting ya iya sih sering banget juga lewat di media sosial kenapa nih kamu tiba-tiba kepikiran ke situ iya takutnya kan nanti kalau misalkan suatu waktu nanti kan aku punya anak terus tuh anak gue stunting aku tak bisa gitu kan sudah jauh ya berpikiran dia iya tapi nggak apa-apa sih persiapan kan cari tahu aku juga pengen cari tahu tapi aku juga kurang tahu eh kayaknya aku ada deh kenalan mahasiswa dari stiksa Oh gitu sendiri ya dia lagi ngejalanin penelitian tentang stunting ini eh keren-keren Kak kamu kenal anda? eh mau banget boleh seru itu iya boleh sekarang dipanggil nah jadi ini dia Steffi dan Dinda nah ini dia Kak teman-temanku oh gitu bisa kenalan dulu kan iya karena saya belum kenalkan dan teman-teman Mopox juga mungkin pasti belum kenal jadi bisa dikenalkan masing-masing halo perkenalkan saya Angelika Steffi dari Prodi S1 Farmasi halo nama saya Dinda Talia saya dari Prodi S1 Farmasi juga oke nama panggilannya nih biar kita enak manggil siapa nih? saya dipanggil Steffi oke Steffi saya biasa dipanggil Dinda oke jadi Steffi dan Dinda ya PIN teman-temanmu iya benar banget nah kemarin kan kalian ngeri penelitian kan sampai sekarang ya? iya Kak nah itu tuh kalian ngambil isu stunting tuh dari mana sih? kenapa bisa kepikiran gitu? karena menurut kami waktu itu isu stunting tuh lagi banyak dibicarakan juga termasuk stunting ini juga tuh menjadi PR-nya pemerintah jadi karena ada peluang akhirnya kami ambil judul itu Kak tadi kami tuh Sapa Depin lagi bahas tentang stunting itu nah dengan rasa kalian ngambil stunting berarti kalian tau dong ya setidaknya sedikit secara garis besarnya tentang stunting itu apa jadi stunting itu kondisi dimana pertumbuhan anak itu kerdil atau dalam bahasanya pendek jadi stunting ini bisa jadi dia pertumbuhannya lebih lambat dari anak-anak yang seusianya mau tanya deh tentang jadi kata Depin tadi kan kalian nih penelitian ya? iya Kak saya kan belum tau nih penelitian apa maksudnya tapi yang saya tau kalian ikut PKM RE ya? iya kalian tuh ngambil PKM apa? iya RE Kak riset ekstata berarti sampai di riset saja sudah? iya Kak kalau kan itu ada bidang-bidangnya masing-masing kalau misalkan mau sampai di perjual belikan ada kewirausahaan oke kalian tau nggak yang lolos? kalian ini lolos pendanaan kan? ya keren tetang dulu kalian tau nggak siapa aja di Samarinda ini yang lolos pendanaan? TKM nya kampus mana yang kalian tau? kalau di kan ada surat Kak saya pemberitahuan kan semuanya satu Indonesia itu kan? kalau dari Stiksa mungkin cuman kami aja kalau diundur itu banyak Kak lebih dari 10 tim itu lolos iya mungkin karena banyak juga yang ikut ya karena vakuntasnya kan disana banyak kalau kami kan cuma satu aja eh iya 2 sekarang 2 ya oke tapi kalian lolos dan kelompok yang lain apakah ada yang lolos? nggak ada Kak nggak ada? iya Kak berarti semuanya ngambil R.E ya? iya Kak semuanya ngambil R.E dan kalian adalah yang beruntung bisa sampai disini keren keren kalau boleh tau judul kalian itu apa sih? judul kami itu inovasi kukis bayam merah terfortifikasi red palm oil untuk mitigasi stunting pada balitan itu jadi keren banget di film ya iya keren banget aku penasaran sih red palm oil itu itu tuh apa sih? karena masih bingung kan? aku tuh baru awal juga tau ya iya baru baru denger sih baru denger jadi red palm oil ini tuh masih termasuk jenis minyak Kak tapi belum mengalami proses penyulingan kan kalau minyak yang sudah ada penyulingannya itu bisa dipakai untuk menggoreng tapi mungkin RPO ini belum bisa dipakai buat menggoreng jadi karena dia belum mengalami proses penyulingan juga dimana tuh nyarinya? banyak kak udah dijual? kalau disini belum kalau disini belum kalau disini belum banyak sih belum banyak banyaknya itu di daerah Sumatera oh jadi kalian? dapatnya dari mana? iya dapatnya kami pesan dari Lampung oh gitu lewat Shopee? iya iya aplikasi belanja online iya bahan lainnya tadi apa ya? bayam ya? iya kak iya bayam merah itu banyak disini? kalau untuk produksinya masih minim sih Kak lebih banyak bayam hijau kalau ketimbang bayam merah kalau bayam merah itu dia nanam sendiri juga gak? atau kalian pesan? karena kemarin sempat nyari di pasar tapi masih minim produksinya jadi kita sempat nyari di big mall wih elite juga ya? kalau ada? ada oh ada di big mall? ternyata big mall lebih lengkap ya dari pasar iya oke info baru lagi tuh Bin itu loh teman-teman jadi karena kalian mengambil ingredients ingredients bayam dan minyak red palm oil itu bahan apa yang bisa mencegah stunting? disini kan kami riset dan ternyata di risetnya itu bilang kalau anak-anak stunting ini tuh kekurangan vitamin A atau betacarotene nah di dalam di dalam red palm oil itu ternyata dia tinggi sama betacarotene A dan bayam ini juga tinggi jadi kami tuh kayak meng-combo kayak karena red palm oil sudah tinggi bayar merah tinggi jadi kayak betacarotene nya jadi makin tinggi dan kami harapkan tingginya betacarotene itu bisa mencegah stunting oke berarti semua bahan yang dipakai bisa mencegah stunting? iya iya kan bagus Bin bagus banget ya nanti kalau misalnya punya anak lagi gitu deh gue kasih makan gitu deh iya tadi dia sempat khawatir anaknya di masa depan takut kena stunting gitu mungkin bisa Anu ya pinta resep dari produk perlirian kalian kalau untuk resep kayaknya belum boleh oh iya oh iya pengais ya apa kan masih lama juga oke oke selain itu berarti benar-benar cuma 2 bahan itu yang dipakai? iya kak apakah ada pengawet? tidak ada pemanis? pemanis sejauh ini yang dipakai gula 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 biasa? gula tebu gula tebu mau tanya apakah ada yang melatar belakangi kalian kenapa memilih produk cookies daripada produk yang lain kan banyak tuh alasan kami kenapa ngambil cookies itu kak karena hmm makanan produk makanan untuk berbahan tepung itu kan kayak snake bird itu sudah banyak yang ambil kak penitian tentang itu ya kan kami ingin membuat sesuatu yang baru nah cookies ini jarang ada orang kayak penelitian ngambil cookies gitu jadi alasan kamu ngambil cookies itu karena belum ada yang ngambil belum ada yang ngambil iya jarang ada yang buat cookies untuk penelitiannya karena cookies itu kayak cemilan cemilan biasa cemilan sehari-hari gitu iya iya mudah mudah didapat kalau snack bar kan banyak juga ya kak iya sudah banyak yang kayak ngambil penitian tentang snack bar jadi kami ambil yang baru yang barunya itu buat cookies oke dan ini memang untuk balita kan ya jadi makanya iya tadi bentuk teksturnya apa soft cookies ya iya soft cookies iya jadi pasti agak lembut iya lembut sebelum itu sebelum dapat ide cookies mungkin ngapin pasti ada ide lain yang kayak oh ide-ide absurd sebelum kalian akhirnya mendapatkan ide yang bagus ini apa tuh apa aja jadi sebelumnya itu kita punya ide buat tepung dari ikan teri gitu selain dari ikan teri itu ada juga kepikiran pakai kecambang sempat mau pakai kacang iya yang kalau tepung dari ikan teri tadi tuh apakah sudah dibicarakan dengan dosen kah? belum belum kita jadi nanti cookies cookies apa rasa ikan teri kalau rasa belum pernah nyoba sih iya tapi pasti akan ter rasa ikan teri iya pasti ya karena bahannya teri iya bener bener tapi akhirnya untung tidak tidak melangkah ya iya ga lanjut iya ga lanjut oke bener parah sih bener rasa itu kayak apa lebih dominan ikan teri sih pasti rasanya pasti karena baunya aja ikan teri bener bener berarti manisnya ga ada ya hahaha manisnya manisnya nih Steffi dan Gila hahaha itu prosesnya itu juga sama kayak buat cookies-cookies yang lain ya? iya prosesnya itu sama kayak membuat cookies-cookies pada ukupnya sama-sama bakal dipanggang sama-sama buat adonan mungkin yang perbedaannya itu nanti ada di formulasinya antara di kombo misalkan bayamnya segini minyak minyak kelapa sawitnya segini oh iya berarti bayamnya itu di jadiin tepungnya? iya kak iya oh jadi tepungnya itu jadinya warna apa nanti? karena sebenarnya bayam merah ini dominan warnanya hijau jadi pas jadi tepung ini dia lebih ke dominan hijau kak karena awalnya tuh kita juga mikir karena namanya bayam merah tepungnya juga bakal merah ternyata engga warnanya lebih ke hijau hijau baru baru liat ya pin tepung hijau belum liat malah kita nanti boleh gak sih kita ngeliatin kalian? boleh 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 bang ngomongin soal bayam merah tadi nih kalau aku pribadi sih belum tau ya belum pernah liat nah kalau dia pin pernah gak pin? belum kak itu kayaknya longkah kan tadi iya longkah kalian juga sebelumnya belum tau ya? sebelum perliatinnya atau memang sudah tau? kalau saya sudah tau sih kak karena di daerah saya di Kalimantan Utara juga banyak kalau Dinda? saya belum tau sebenernya cuma pas kemarin bilang bayam merah ini cocok begini-gini ya akhirnya kami ambil dan pas tau ternyata disini sedikit langkah oke oke nah ngomongin soal bayam merah tadi nih yang langkah ya? iya bener kak iya jadi pasti mungkin banyak yang belum tau tapi mungkin kita bisa tanya anak-anak stiksa siapa tau ada yang tau nih mending kita langsung liat aja sih tayangan yang sesatu ya kita mau tanya-tanya bentar nih ya kak kakaknya udah pernah makan bayam gak? bayam pernah udah kak sering pernah kalau bayam merah nih? bayam merah juga pernah sering juga bayam merah belum biasanya itu digunakan atau dijadikan apa sih? olahan kayak sayur-sayur gitu sih bayam biasanya dijadiin sayur untuk lauk ya terus kalau olahan biasanya dijadiin kripik dijadikan bahan pangan buat sayur bening kripik, kripik bayam, terus kripik peyek juga kakak tau gak sih manfaat dari bayam merah untuk kesehatan? kalau manfaat dari bayam merah untuk kesehatan kurang tau setau saya bayam merah untuk kesehatan itu dijadikan untuk anti kolesterol menjaga kesehatan jantung serta melawan kanker pernah gak kedengar kalau bayam merah itu bisa dijadikan tepung? belum tau belum kalau itu saya gak pernah dengar kak pernah ngerasain gak kelangkaan minyak goreng dan harganya mahal banget? pernah sih dalam beberapa tahun yang lalu khususnya kalau gak salah tahun 2022 ya pernah beberapa tahun lalu ya kayaknya 2022 kayaknya karena keterbatasan produksi kelapa sawit mungkin dari kelangkaan dari produsernya minyak sawit gitu sih saat ini lagi gempar-gemparnya Pak Jokowi meresmikan produk minyak makan merah kakak pernah dengar gak sih? pernah cuman gak terlalu ngikutin beritanya pernah sih cuman gak tau lebih lanjutnya menurut kakak penggantinya minyak kelapa sawit itu apa aja sih? bisa mentega atau gak coconut oil, olive oil kalau gak olive oil, coconut oil ya gitu setau saya minyak kelapa sawit itu bisa jadi biofull yang merupakan bahan bakar nabati dan itu dapat dijadikan sebagai biodiesel setau saya itu bahan bakar nabati oke wow eh pintar-pintar ya anak seti kesam dari yang kita lihat tadi gimana tadi bener bahkan ada yang sering makan katanya bayam merah tapi dari tayangan tadi menurut kalian bener gak? yang soal tentang bisa mengatasi kolesterol jantung itu kalau yang saya tahu untuk yang kolesterol itu bener kak tapi untuk yang jantung belum pernah dengar belum pernah dengar kalau menurut Dinda sama? iya sama kak sama ya sama tentang tadi aku gabungin sama yang tentang minyak mereka tahu banyak gitu loh iya kak kalau kalian gimana? jadi memang minyak itu masih belum terlalu banyak dikenal sih kak biasanya lebih dikenalnya minyak sawit aja minyak sawit aja padahal minyak merah ini dari sawit juga ya? iya cuman bedanya dia belum penyulingan jadi minyak oke oke kalau ngelihat jawaban-jawaban Anastixam tadi sekitar 80% mungkin pada tahu ya sama bahan-bahan yang kalian pakai cuman mungkin belum tahu kalau bayamnya bakal dijadiin tepung atau apa gitu tapi kak pernah rasain gak sih tepung bayam ini? aduh belum pernah deh setelah kayak penasaran aja sih iya sih kayak ada tepung bayam dicampur sama oil itu kayak apa? bener-bener kalian bawa enggak? bareng sesuatu gitu? kalau sampel kukisnya bawa kak bawa? mana-mana mau lihat tuh? iya kak kamu bawa sampel kukisnya oh gitu oh itu akhirnya good time tadi ya kak boleh gak sih? boleh 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 oke thank you warnanya hijau karena tepungnya hijau ya iya kak pin boleh cobain pin kayak kuih lebaran kuih lebaran kuih lebaran dipotek aja bagi lo dipotek ya aku takut gak abis dia abis dia abis oke kalian makan juga? enggak? sama coba boleh oke sama-sama dia kita makan nih gak makan udah peran coba kan? udah 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 oke oke kita coba ee bismillahirrahmanirrahim hmm enak kok kuih lebaran jadi ini rasanya tepung bayam ini yang manis ini dari apa? gula kak gulanya ya tapi rasanya gak jauh beri sama tepung biasa biasanya kalo bikin kue pake tepung apa sih? tepung terigu terigu ya enak guys temen-temen mungkin yang mau nyoba di rumah bisa ya mungkin kalian bisa kasih tau gak proses pembuatan tepung bayamnya nih? boleh boleh jadi yang pertama pasti yang harus kita punya tuh tepung eh tepung bayam merahnya kemudian bayam merahnya ini dimasak tapi dia maksudnya tuh sebentar aja kak kayak mungkin 30 detik lah kemudian dikeringkan kemudian pengeringan disini kami menggunakan oven lalu setelah itu di blender dan jadilah tepung jadilah tepung berarti sampai halus atau sedikit halus nih? halus kak halus banget halus banget halus banget oke terus nanti tepungnya itu di tepungnya itu disaring lagi gak? kalo mau buat gue di ayak gitu mungkin iya di ayak kan waktu di blender ini dia masih ada kasar-kasar ya kak jadi dia di ayak dulu nah pas di ayaknya ini kemarin kita ayaknya dua kali baru itu tepungnya halus berarti batang-batang bayamnya tuh diikutkan atau enggak? kalo batang udah dipake enggak dipake kayak tulang tengah daunnya tuh nah? enggak enggak daunnya dirobet dulu ya enggak iya kak di satu-satu kalau kemarin teri-gering itu gara-gara daunnya enggak banyak kan kak terus kayak ngalung selembar-selembar kayak berapa kilo sih? kemarin itu dapatnya 8 ikat sih kak kalo kilo kilo dari bayamnya atau pas jadi tepung? pas jadi tepung pas jadi tepung pas jadi tepungnya itu dapat 15 gram oh 15 gram tuh iya dikit banget ini dari 5 ikat dari 8 ikat kak iya karena kan bakal jadi serbuk halus ya pasti akan mendikit penasaran deh karena kalian tadi bilang agak repot kan banyak ya yang dikerjain iya kalian ini berapa orang untuk penelitian ini? kami ada 4 orang kan 4 orang? iya 4 orang saya ketuanya oke anggota saya ada 3 oke duanya dari farmasi satunya dari gizi oh iya karena ini masih berhubungan sama gizi ya pasti jadi membutuhkan anak gizi juga iya benar oke kemarin kamu kan jadi ketua kan itu tuh ngumpulin anggotanya lagi tuh kayak apa? kemarin itu awal-awalnya kan saya ditawarin ikut TKM karena saya ngerasa oh ini hal baru gitu kan jadi saya ikut akhirnya saya cari teman katanya cari aja teman seangkatan boleh kakak tingkat boleh saya dapetnya Steffi terus saya kenal lagi satu teman saya namanya Filyan terus dosen saya nyarikan satu lagi anak gizi karena tau judul sama peranak kami ini kan tentang makanan-makanan ini satunya harus ada gizi jadi satunya dibantu sama dosen yang duanya saya cari sendiri oke penasaran deh sama yang memotivasi kalian akhirnya mau ikut karena kan mungkin banyak nih teman-teman stick sum yang pengen ikut PKM tapi takut untuk mengorbankan waktunya pasti lebih sibuk kan kalian dari yang lain ya iya kak jadi apa sih yang bikin kalian akhirnya percaya mau nih untuk ikut pas kemarin pas Osmar itu kami sempat di diberitahu sama ini sama dosen kalau misalnya ikut PKM itu bisa ada benefitnya gitu bisa konversi SKS terus tuh bisa anda skripsian cuman karena karena saya dengar aja saya pengen coba juga kak ini itu mungkin salah satu motivasinya kenapa kami ikut PKM oke karena bakal ada benefit iya tapi itu bener gak sih bener bener kak bener bener tapi ada syaratnya oke apa dah kami ini kemarin gak searching juga ternyata yang untuk kalau konversi SKS itu benar bisa yang untuk skripsinya ini kami belum bisa karena masih semester awal jadi benefit untuk skripsi itu apa misalnya itu untuk yang ikut di semester kayak semester 4 semester 6 itu bisa karena jarak waktu pemakaian konversi itu bisa sampai di semester 8 semester 7 itu bisa dipakai sudah oke berarti di kelompok kalian gak ada yang dapat benefitnya ya iya beneran oke gak apa-apa mungkin siapa tau semester atas ikut lagi nanti masih mau iya iya bisa lagi kan berarti tapi saya dengar dengar juga nih walaupun keringanan skripsi itu pin gak sepenuhnya lepas dari skripsi itu enggak kalau yang saya dengar judulnya aja bakal dipakai untuk penelitian kita nanti bakal tetap ujian juga cuman yang ditanya tentang penelitian yang PKM ini saya dengar seperti itu apakah benar bener kak bener jadi gak langsung kayak kamu bebas dari skripsi sana tidur aja dan jadi kita tetap cari penelitian tapi masih terkait judul yang terkait judul PKM oke tuh jadi buat temen-temen tapi selain itu banyak kan benefit yang lain tadi banyak kan iya banyak kan selain dua itu banyak jadi jangan ragu-ragu untuk ikut PKM tapi sejauh ini kan kalau itu ada empat orang kan ya itu apa sih kendala kalian itu kayak bertukar pikiran mungkin atau ada yang apa ya karena banyak kepala pasti dalam proses ini mungkin banyak konflik ya mungkin ada apa aja kendalanya atau beda pikiran ini mungkin salah satu kendala itu pas penelitian itu kan kita beda jadwal kak jadi harus menyesuaikan terus itu ini kan abjad nama kita tuh beda-beda ada dari AD jadi itu beda sesi juga kadang kalau mau penelitian yang ini bisa hadir yang ini enggak gitu terus kalau selama penyusunan proposal itu kan itu masih masa-masanya libur jadi mungkin yang lebih banyak kerja ekstra itu dalam menyusunan proposal yang steady sama Rinda oh gitu jadi yang pulang kampung bantu dari Jawa bantu dari Jawa itu pen tadi kita sudah nyobain cookiesnya ya iya kok bisa, kalau dari kita kan enak kan ya kemarin kalian ada sempat ngasih ke mahasiswa lain gak sih? iya ada sempat kak nah itu tuh reaksi mereka tuh apa? atau mereka kegirangan kak? kegirangan mungkin karena kukisnya bahannya beda dari yang lain mungkin karena kalau dilihat dari mata mereka kayak warnanya kok begini iya benar sih iya lebih gelap kalau kukis kan warnanya kadang kayak coklat-coklat kalau itu kan coklat enggak, hijau enggak jadi kadang sudah berpikir kayak ini gimana rasanya tapi mereka akhirnya pas nambahin rasanya enak, tapi ada yang bilang kayak teksturnya kurang lembut terus tuh masih ada sedikit ini aftertaste-nya kayak pahit pahit pas ditelan pasti masuk ketenggol ke depan-nya gitu udah sih ya? gue ini ini kalau sayangnya itu idul adha udah lewat harusnya kalian taruh di rumah jika pahit kue kering idul adha tapi itu memang penampilan itu akan berpengaruh ya sama pandangan orang mungkin nanti sambil kalian riset terus mungkin bisa nih nanti diperbaiki kan untuk menampilannya kalau nanya tentang kesulitan kalian nih pasti mengalami kesulitan juga dong terus ada saat-saat dimana kalian capek dalam mengerjakan PKM nih gimana caranya kalian biar semangat lagi dan gak berhenti di tengah jalan karena banyak yang ikut PKM tuh akhirnya di tengah-tengah gak dituntaskan, gak diselesaikan kalau buat motivasi itu mungkin kami memandang dari banyaknya kelompok kan kami ini yang lolos jadi kayak harapan mungkin kampus, dosen, mungkin pembimbing kami juga berharap kami ini bisa selesai sampai akhir, jadi motivasinya itu ya semoga ini sih gak mengecewakan jadi karena kami sudah didanai sudah dikasih dikasih motivasi semangat sama dosen-dosen dipercaya buat bawa nama stick sam, jadi itu salah satu motivasinya kalau kalau belum tahu kemarin dananya itu berapa? kalian yang regus tatapannya atau kalau boleh kasih tau nih? boleh, boleh boleh, boleh itu berapa? kami di awal itu pencaratannya itu maksimal 10 juta kami ngasih untuk simbel mawa simbel mawa itu menambang PKM itu 7 juta pas di pengumuman pelolosan itu dikasihnya 6.550.000 tapi di kampus dapat juga dana-dana dari kampus Kak, ngomong-ngomong tadi soal kalian riset bikin produk ini nih karena gak sampai diperjual belikannya tapi sampai saya dengar bakal dicobain untuk bayi tadi ya apakah sudah dilakukan atau belum? nah itu belum sih Kak belum iya berarti tunggu tingginya udah udah di iya kita tuh sebenarnya nunggu atau sebenarnya formulasi yang enaknya sudah ada tapi kan tujuannya ini kan buat dapat vitamin A-nya jadi mungkin selesai dari penelitian di lab kimia baru mungkin bisa dikasih kebalitan oke berarti masih proses juga ya iya kalau sudah yakin yang itu dah yang terbaik formulanya iya baru dicoba terencana bayinya siapa? atau kumpuran ya kumpulan gue yang dia makan itu dari kapan? iya iya bener karena kan ada MPAC ya namanya bayi iya mungkin sekitar 2 tahun ke atas Kak 2 tahun udah 4 tahun mungkin itu tadi yang pertanyaan pertanyaanku tadi berarti kalian random cari balitanya atau punya keluarga kalian atau kenalan rencana dari dosen pembimbing kami itu bakal ke posyandu Kak oh jadi bayi-bayi posyandu iya kalau dosen dosen-dosen udah ada yang nyoba gak? sejauh ini yang udah pernah nyoba baru beberapa sih Kak dosen gak semua siapa aja tuh? kayak Mas Rifki Mas Agung Ibu Amel Ibu Alfie ada satu lagi Ibu Ega iya ibu Ega oke apa aja tuh komentarnya? jadi mungkin karena waktu itu tuh formulasinya masih acak Kak masih belum tahu masih yang awal-awal iya masih awal banget jadi kebanyakan komentarnya itu lebih ke rasa pahit pas ditelan kebanyakan? iya kebanyakan rata-rata dari komentarnya itu tapi dari situ bisa memperbaiki rasakan dari keritikan orang-orangnya mungkin sekarang nanti pas riset yang baru ya Pinya lebih enak lagi pasti berubah semuanya kalau saja yang kita cobain udah enak banget ya udah enak banget kalau aku sih tinggal aku bawa pulang aja aku cemilin itu di rumah sayangnya itu reseperasi ya pinya reseperasi ya teman-teman takut aku nanti di kira-play terlihat ganti selain kepikiran aja kalau misalkan kalian sudah misalkan bawa spinnas kan amin 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 ya itu bakal berlanjut lagi mungkin kalian share book sekalian ke balita-balita yang stunting gitu rencana buat disebar ruas kan belum ada sejauh ini mikirnya sampai ke penelitiannya aja dulu jadi masih memperbaiki formula yang ada dulu masih mau disempurnakan juga nanti nanti kembali lagi dia mau beli kukis kalian untuk anaknya kembali lagi ke pikiran awal kamu tadi kan udah lupain jadi gitu ya pin sudah terjawab nih semua pertanyaan-pertanyaan kita tentang stunting tentang PKM juga kita dapat banyak ilmu baru banyak banget jadi kita ucapkan terima kasih kepada Steffi dan Dinda karena sudah berkenan membagikan ilmunya dan pengalamannya kesini mungkin sebelum kita tutup episode kali ini Dinda dan Steffi mau menyampaikan pesan kepada sobat-sobat mutox di rumah saya persilahkan untuk teman-teman stick sum semua jangan ragu untuk mengikuti kegiatan PKM penelitian apalagi stick sum ini men-support anak-anak yang mau maju ikut penelitian ikut lomba-lomba jadi jangan jangan ragu ikut aja maju aja dulu yang untuk hasil itu belakangan yang penting berani mencoba oke 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 tumpuk panjang kalau PKM itu harus tuh harus ada niatan kalian juga betul betul nanti mungkin bisa saling tanya-tanya Kak Steffi dan Dinda kak benar terbuka kan jadi buat sobat-sobat Moontox yang mau dukung dan lihat kemajuan Kak Steffi dan Kak Dinda dan teman-temannya juga dalam pernitian ini bisa untuk follow instagram PKM mereka di bawah ini nah buat sobat Moontox jangan lupa untuk subscribe channel youtube di bawah ini dan jangan lupa juga untuk di like jangan lupa di komen juga subscribe and see you in the next stick sum Moontox kemudian Terima kasih telah menonton!